Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dimana saja berada saat ini kita lagi di lokasi revitalisasi lahan tambang pemirsa yang sudah sukses digunakan oleh salah satu salah seorang penggerak tanaman di negari kita padang sibusu pemirsa yaitu bapak wakil bupati bapak muklis anwar Saat ini kita sudah berada di lokasi tanaman pisang milio bahan reklamasi mandiri dari tahan bekas tambang oke pemirsa bagaimana liputannya ikuti terus channel kita jangan lupa like comment and subscribe Oh sudah ada pak wakil anggota Dewan kita pemirsa waktu kita ada PRD si Junjung Bapak Sofyan Henry Oh aku sang panutan gitu dalam berkebun bernama misal dalam hal tanam penanam hahaha aduh-aduh saya dengan nyubit ya Pak gitu gue pemirsa oke pemirsa kita ikuti liputan selanjutnya ya iya iya kutuh kutuh ya dulu terdua kalau dalam apoknya untuk matahari senawan ya kau kan kalau cananya eh disangka kan wakuk oleh peserium ya tidak mati-mati tak patuh buahnya hitam Itu kan peserium, pesenawan Jadi inilah dia pakai trikoderma Trikoderma itu untuk matasi senawan yang ada di dalam tanah Ketik pupuk itu? Ketik pupuk itu, dua kali pemakaian trikoderma Dua kali pemakaian trikoderma? Baru Baru ya? Menjalankan nantinya buah-buah pertamu Dua kali pemakaian di Lubuk Bayo Dua kali pemakaian di Lubuk Bayo Jadi itu bekas tambang Membuktikan bekas tambang tadi mau Ini bekas tambang Kalau seandainya peta Tawak cimbun seluruhnya Apaya keluar anaknya Oh Apakah kalian habis ya? Tentang Itu keceng Kalau kita buah lagi Harusnya lah keluar anaknya Pisang untuk beralih ya? Pisang untuk beralih ya? Pisang untuk beralih ya? Apaya-apaya yang beralih ya? Cukup pisang Raja Sarai lah Tinggal nunggu buah-buah Selama itu dipakai sebagai pisang adat di negali Terutama untuk membosi Menjalankan Duduk-duduk Itu dipakai pisang Pisang si Raja Sarai Beralih ya? Selama aku Pisang-susah-susah aku dicari Kalau ke Beralih itu dicari ke Solo Kasih ke Tanyung Palu Ya Tanyung Palu Nah kini kedepannya Aku kita tanam Untuk bisa gitu Ya Jadi gak susah-susah lah ya Carinya Beralih di Padang Susu Ada pisang di Padang Susu? Pisangnya di Padang Susu? Mantap Kependis 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 tuh Tidak salah di Google Pisang Kependis Pisang Kependis Pisang Kependis kok lah Yang diperjual belikan orang di supermarket Oh Pisang yang bagus kok ya Pak Ciri-cirinya adalah Warna Masak Merah Warna Masak Merah Warna Masak Merah Ya Dan ini kok Kok pisang Raja? Jadi Jadi Kesitu Kependis Ya Kependis Kok Rajo Pisang Rajo kok Adalah untuk bikin cola Termasuk pisang olahan Ya Jadi Kalau pisang Kalau pisang kapendis Itu adalah pisang makan Pisang meja Ya Kalau ini pisang olahan Kepo juga Pisang olahan Diolah dulu gitu kan Cari pisang gitu Nah Jadi Cie 23 Cie 23 Ampe 5 Atau kita harus buang Oh anak kok Ya Dipindahkan lah istilah tompe Betul kan Kalau sebelumnya berbuah dibuang saja Oh gitu Ya Ya Tapi kalau nyala buah Bisa dipindahkan Oh Kalau kita petani pisang go Ada beberapa pendapatannya Pertama buah pisang Ya Yang kedua daun Daun Yang ketiga bibit Oh Yang keempat Batang pisang bagi peternak Sapi Kok makanan Ternak sapi Apunya pak Batang pisang kok ternak Ternak Tidak sapi saja Untuk bebek Bebek juga bisa Bebek itu dia Cincang-cincang ya Nah Kalau aku Aku caranya Dibuang Caru membuangannya Kamu menyajarkan Dek Pak Itu Bapak Bapak Menyuluh pertanian Sekali Terus Ambil itu Jadi Tidak tumbuh Tidak tumbuh Oh gitu Tidak tumbuh Itu Teknik Ambo Barajak Di Di Balitbu Kenapa Jangan Ustadz Tidak tumbuh Kan Trainingnya Kemudian konsultasi Nah Jadi Tinggal Tinggal Pengganti Setelah berbuah Yang mana Hiko Nah Kemudian Mana Jadi Hanya 3 batang Atau 4 batang Maksimal Satu rumput Lebih daripada itu Pisang itu mudah diserang penyakit pusaryum Ya Karena Tidak Ini Harus dibersihkan tarwi Disemprot Dengan pesticida Ya Dipupuk Dengan Pupuk Pupuk Tandang Kandang Kemudian Pupuk 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 Anak Bapak Nama Organik Kalau Ikoko kan Unorganik Ya Eko Organik Eko Eko Organik Kancang Ya Begitu Dagi Besok Nampak Daun Ya Daun Itu Maksimal Apa Maksimal Ya Sebaiknya Ya Hanya 7 Termasuk Pucu Jadi 1 2 3 4 5 6 7 Berarti Ini kan Tidak Lagi kan Yang Tiga Ini Dibuang Ya 7 Ya 7 Sampai 9 Ya Jadi Harus kita buang Kenapa Karena Ini Ada Tapi Selektif Berarti Efisiensi Efisiensi Untuk Fokus Ke Yang lain Jadi Kita Jangan Disiko Buang Kenapa Kalau Disiko Buang Busuk Itu Mudah Diserang Cendawan Atau Ule 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 Yang Hitam Tadi Ya Itu Trik Tapi Harusnya Harusnya Tidak 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 Ule Sembarang Ajo Harusnya Kalau bisa Pakai Kater 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 Yang Bersih Bersambung Demet Mohamed Ya UH Dort Non Polаются Ne Ini Menyerang Daun Pisau Ya Halo Halo Nanti dia jadi pupuk-pupuk, kalau kalau dia apa itu untuk makanan bawang, jadi ulat itu makanan ikan bawang, ikan bawang makanan kita, simbiosis, simbiosis metodisme, makanan cacing, ini buta-buta betul, nah itulah life cycle nya. Kita lagi pesan, kita siapkan lahannya di Subalago, jadi kurang setengah heksat. Jadi nanti, ya Pak Topo ya, sekalian laporan sama Pak Dewan ya, areal kebun pisang kita ini lebih kurang 1x. Jadi termasuk ada beberapa jenis pisang, pisang olahan, pisang makan, kemudian ada pisang yang tradisional, pisang makan tradisional yang kita lesarikan. Ya, yaitu Serajo Sarai. Kalau ini merupakan pisang apa, ini Kepok ini. Kepok, Kepok Tanjung tanpa jantung. Jadi, pisang ini tidak ada jantungnya nanti. Ya, Kepok ini. Kayak bunga di bawah. Ya. Kenapa? Jadi sebetulnya pisang itu, jantung pisang itu termasuk tubuh pisang yang gampang diserang penyakit, hama penyakit. Makanya dulu, waktu pisang itu sudah mulai, orang tua kita dulu dibuang jantungnya. Nah, itu agar jangan pisang itu terserang penyakit. Nah, kalau sekarang oleh kawan-kawan itu dibiarkan aja gitu ya. Nah, sekarang ada Kepok. Ya, pisang Kepok atau pisang batu tanpa jantung. Nah, ini dia. Batang nangkada, nangkacibodak. Oh, nangkacibodak. Cibodak. 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 Jadi, nangkada itu satu. Baru kita tanam. Nampak ya? Ya. Nangkada, nangkacibodak. Cibodak. 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 Kau, anak. Kau kopi. Cibodak. 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 Biasa nama nyasu je buatan. Cibodak. 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 They're happy. Oh my. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita sudah berada di lokasi kebun pisangnya Pak Moklis Anwar Dan kita bersama dengan Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Kita mintakan sedikit saran dan pesan mungkin juga dari beliau Bagaimana tentang revitalisasi lahan tambang Terutama yang sawah yang sudah dijadikan lahan tambang Bekas-bekasnya Dimongkan sedikit saran dan pandangannya dari Pak Wakil Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu masyarakat khususnya negari Padang Sijunjung Umumnya pada Kabupaten Sijunjung Bahwasannya 70% masyarakat kita di Kabupaten Sijunjung Itu profesinya adalah pertanian Dan ini adalah tempat potensi yang sangat luar biasa Yang ada di Kabupaten kita khususnya negari Padang Sijunjung Kalau negari Padang Sijunjung, 80% masyarakatnya adalah bekerja sebagai petani Maka kalau kita lihat lahan yang terbentang luas di negari kita Memang ada terjadi potensi terbaru yaitu bekas lahan tambang Bekas lahan tambang itu oleh kita jangan hanya kita putus asa Dengan bekas lahan tambang yang pada hari ini Yang hanya dihidupi oleh rumput-rumput liar Maka bisa kita contohkan pada hari ini pada Pak Mukhlis Anwar Yang kita berada di kebun pisang beliau Yaitu bertanah keragam bentuk kebun pisang yang ada di lahan bekas lahan tambang Yang beliau ciptakan pada hari ini Ada pisang kepo, pejan rajosarai dan banyak tentu panjang pisang Maka dalam hal ini kami mengajak masyarakat negari Padang Sijunjung Yang lahannya, lahan sawahnya yang kena tambang Maka mari kita ubah bekas lahan tambang itu dengan tanaman-tanaman yang produktif Seperti pisangkah, kedua tanaman-tanaman yang lain Yang akan menghasilkan yang lebih bagus untuk pendapatan kita di negari Padang Sijunjung Yang pada hari ini kita terwabah dengan penyakit yang namanya Corona Maka prioritas pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung pada hari ini adalah Bagaimana ketahanan pangan kita meningkat Maka salah satunya jangan kita hinggapi lahan-lahan kita, tanah-tanah kita dengan rumput-rumput liar Maka mari kita ubah rumput-rumput liar ini dengan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan pada diri kita Salah satunya lahan pisang yang nampak oleh kita pada hari ini Kedua, cabai atau yang terjadi di Cikodok hari ini Ini banyak nih, ada tanaman bawang, ada yang kacang-kacangan, kedelek, dan cemangka Ini berarti adalah sudah luar biasa masyarakat negari Padang Sijunjung Yang mempergunakan lahan bekas tambang itu kepada lahan yang produktif Maka untuk itu, baik yang ada di Panglawe, Lubuk Batu, yang bekasan tambang Mari kita tanam dengan tanaman-tanaman yang produktif Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kegiatan di pagi hari Sebagai seorang belada pensiunan Oke pak Ini sebagai contoh bagi warga dan masyarakat Dengan adanya revitalisasi lahan bekas tambang Yang selama ini mungkin masih banyak lahan-lahan kita yang masih nganggur Dan masih banyak rumpur-rumpur, liar, atau tanaman-tanaman yang tidak produktif Sekarang sudah dimanfaatkan oleh bapak sebagai salah satu contoh toladan Salah satu pengisi hari-hari tua Yang bermanfaat sekali dan juga sebagai contoh juga untuk masyarakat Dan memotivasi warga yang lainnya supaya ikut meniru jejak-jejak langkah bapak Sedikit kiat-kiatnya mungkin pak gitu atau belatar belakangnya Silahkan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Para pemirsa Iko adalah merupakan Sawah Yang kita tanam Dengan pisang Iko Adalah sawah Bekas yang pernah ditambang Jadi Kalau kita Tanam dengan tanaman padi kembali Itu berangkali tidak maksimal Ya Produk-produknya rendah Maka kita coba setelah reklamasi mandiri Kita coba memanfaatkan dengan tanaman pisang Alhamdulillah hasilnya bagus Ini lebih kurang kita punya Lebih kurang 300 Pokok ya Rumpun Tanaman pisang Yang Sudah berumur lebih kurang 5 bulan Ya 5 bulan Jadi berangkali menurut perkiraan kita Bulan ke 9 nanti dia sudah Berproduksi Nah kenapa kita menanam Dengan pisang Karena memang Kalau dimanfaatkan dengan untuk tanaman Padi Itu tidak memungkinkan lagi Karena memang Airnya sudah sangat sulit Ya Pengairannya sudah sangat sulit Kalau dinaikkan dengan mesin Tidak produktif Karena biayanya lebih tinggi Nah Kalau seandainya bertani dengan segala Cara itu Diupah Nah Tentu hasilnya sudah tidak Tidak banyak lagi gitu ya Bahkan berangkali bisa Ya Minus lah Dibanding Antara pendapatan dengan Biaya-biaya yang timur Nah Kemudian Juga Lahannya banyak batu Jadi Kita coba Mereklamasinya Kalau secara Keseluruhan sudah direklamasi Tapi secara bertahap Dengan kita mendatangkan pupuk kandang Dan lain sebagainya Itu lahan ini akan kembali normal Nantinya Dalam jangka Walaupun dalam jangka panjang Tapi setidaknya itu akan kembali normal Itulah kira-kira Kenapa kita Dan kami harapkan Karena ini jumlahnya sangat banyak Ya pisangnya Itu kita sudah kontrak Ya Dengan Dan pembeli Yang kalau misalnya kita sudah panen Mereka langsung ambil Ya Banyak Ada pisang kepo Ya Kepo jantung Tampak jantung Namanya kepo tanjung Kemudian ada Pisang serajo sarai Yang merupakan pisang adat kita Ya Itu ini Ini pisang serajo sarai Yang Biasanya dipakai dalam ritual adat Kemudian ada juga pisang Emas Kirana Kalau disini disebut Pisang emas Pasaman Kemudian ada Cavendish Nah ini di belakang ini Ini cavendish semua Ya Jadi cavendish Yang berangkali Untuk pasar Swalayan Dan Hotel Itu Bisa kita supply dari sini nanti Jadi Ini adalah Merupakan Untuk memotivasi Daripada Masyarakat Yang tadi Sawahnya Yang pernah Ditombang Dan Tidak produktif lagi Kita produktifkan Begitu kira-kira Pemirsa Mantap sekali Semoga diikuti Jejak bapak Sama Masyarakat yang lainnya Yang apalagi Terutama yang punya Lahan yang tidak produktif Oke pak Terima kasih Saran dan masukannya Semoga Sukses buat kita semua Hidup padang sebusuk Hidup Assalamualaikum Assalamualaikum Pemirsa Demikian Keliputan kita hari ini Sudah jalan-jalan Ke lokasi tanaman pisang Dari Pak Mukles Anwar Yang merupakan Wakil Bupati Tahun Periode 2014 Dalam Mengisi Hari-hari beliau Di masa pensiunnya Beliau banyak Melakukan Terobosan-terobosan Dalam bidang Agro Atau tanaman Yang merupakan Contoh Dan patut juga Kita teladani Dan kita ikuti Jejak beliau Semoga Menjadi Sumber Income Bagi kita Oke Pemirsa Ikuti terus Nanti Jangan lupa Tonton terus Channel kita Tovotour and travel Like Comment And subscribe Kita hadir Untuk kemajuan Nagari Padang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax